Gunung Kawi yang terletak di Desa Wonosari, Malang Jawa Timur dikabarkan menjadi tempat favorit tujuan pesugihan Mitos yang beredar jika melakukan pesugihan di gunung tersebut maka si pemuja akan mendapat keuntungan berupa harta yang berlimpah Konon katanya harus ada ritual yang dilalui untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan Alih-alih cepat kaya dengan care instan eh si pemuja diharuskan mengikuti syarat Jadi, menurut kabar yang beredar ritual pesugihan Gunung Kawi harus dilakukan pada hari baik, bukan hanya pernikahan aja Jika ingin mendapatkan kekayaan secara mendadak seseorang harus melakukan ritual pesugihan pada hari Jumat lagi Tanggal 1 dan 2 di bulan Suro biasanya menjadi langganan para pendatang Kedua hari tersebut dipilih karena bersamaan dengan memperingati wafatnya Eyang Juga dan Eyang Sujo Kedua Eyang tersebut adalah pembantu pangeran di Ponegoro Mitosnya, di hari inilah keluarnya hodam, jin, pesugihan di Gunung Kawi Sebelum tapa berata, bertapa dengan khusyuk, ziarah tersebut diwajibkan melakukan mandi suci yang dipimpin langsung oleh guru kunci Ketika melakukan ritual ini si pemuja harus melakukan kontrak mati atau perjanjian dengan penguasa gelip Gunung Kawi Nah tumbalnya bukan main-main, setidaknya si pemuja harus memberikan tumbal nyawa setiap tahunnya Desa Terunyan Desa ini terletak di kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Lokasi desa tidak jauh dengan Danau Batur Disinilah mayat-mayat akan diletakkan di atas tanah, di bawah pohon tarumenyan sebagai prosesi adat Pohon tarumenyan dapat menghilangkan bau busuk Tulang bebulang manusia dijajarkan dan dapat dilihat langsung Susunan tulang ini menciptakan permandangan yang menyeramkan bagi kamu yang tidak terbiasa Pantai Parangkusumo.pantai 1 ini berada di daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta Pantai ini terkenal dengan pasirnya yang hitam dan ombaknya yang kuat Konon katanya, tempat satu ini merupakan portal gaib menuju kerajaan Ratu Selatan, Nyiroro Kidul Letak pantai ini bertetangga dengan pantai Parangteritis Beberapa ritual adat seringkali dilaksanakan di pantai ini Benteng Fredelburg Benteng ini merupakan wisata populer yang berada di Yogyakarta, tepatnya di dekat jalan Malioboro Benteng ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1760 Dengan dalih menjaga keamanan keraton dan sekitarnya Sekarang bagunan ini beralih fungsi menajadi museum yang menyimpan regalia dan dokumen zaman penjajahan Belanda Muamsa benteng yang dingin dengan dominasi warna putih, menciptakan atmosfer yang menyeramkan Legenda urban yang beredar, pernah ada beberapa orang melihat penampakan hantu Belanda di malam hari Taman Nasional Alaspurwo Taman Nasional Alaspurwo merupakan hutan hujan yang terletak di Jalan Berawijaya No. 20, Kebalenan, Banyuwangi, Jawa Timur Tempat ini terkenal karena pesona wisata pantainya Namun tak hanya pantai, Alaspurwo disebut sebagai salah satu kerjaan gap besar di Indonesia Kasus pengunjung yang tersesat di dalam hutan, seringkali dikaitkan dengan gangguan dari makhluk astral Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!